Ketika masuk bulan Ramadan, cara, fasilitas untuk mendekatkan diri kita menuju surga Allah dari ketaatan, ibadah, kebaikan dimudahkan oleh Allah SWT agar kita mudah masuk ke surganya. Alhamdulillah, Allah SWT memperkenankan kita hidup di bulan Syakban yang penuh. Dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, terkhususnya untuk umat baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ramadhan dinamakan dengan bulan Ramadhan karena li'an hatar maddarmidhul dhunub. Ramadhan membakar dosa-dosa dari apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah SWT dari dosa-dosa sebelum bulan Ramadhan. Dinamakan dengan bulan Ramadhan karena saat penamaannya terjadi panas yang sangat luar biasa dan mereka di padang pasir yang sangat panas. Sehingga bulan tersebut dinamakan dengan bulan Ramadhan. Bulan ini terjadi banyak hal di dalam sejarah umat Islam. Di antaranya yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkannya ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Dan pembeda antara mana yang hak dan yang batil. Siapa yang hidup di bulan Ramadhan maka semestinya ia berpuasa. Maka dari itu bulan Ramadhan adalah syahrusawm. Bulan untuk berpuasa. Puasa adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Bulan Ramadhan dikatakan oleh Nabi SAW. Bila datang bulan Ramadhan, maka pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah SWT. Pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah SWT. Dan syaitan dibelenggu oleh Allah SWT. Yang artinya ketika masuk bulan Ramadhan, cara, fasilitas untuk mendekatkan diri kita menuju surga Allah dari ketaatan ibadah kebaikan, dimudahkan oleh Allah SWT agar kita mudah masuk ke surganya. Sehingga, satu kebaikan dari kesunahan dilipat gandakan oleh Allah SWT hingga 70 kali. Kewajiban satu kesunahan yang dilakukan oleh seorang manusia di bulan Ramadhan diberi pahala seperti kewajiban di selain bulan Ramadhan. Dan kewajiban yang dilakukan di bulan Ramadhan seperti 70 kali kewajiban di selain bulan Ramadhan. Kemudian dipersulit hamba untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan ia masuk ke neraka Allah SWT. Karena pengaruh yang terbesar dari kita manusia untuk berbuat maksiat, yaitu syaitan dibelenggu oleh Allah SWT. Sehingga, musuh kita hanya tertinggal satu, yaitu nafsu kita. Maka dengan berpuasalah, kita dapat mengekang nafsu kita, menekan nafsu kita, hingga musuh-musuh kita benar-benar tumbang, dan amal ibadah yang kita lakukan bisa sempurna. Karena itu, di bulan Ramadhan diwajibkan oleh Allah SWT berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Maka dadinya, kita semestinya menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Karena, puasa oleh ulama dibagi menjadi tiga. Puasa yang pertama adalah puasa umum. kita semuanya menjalankannya. Puasa hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan yang lain, memuntah dengan sengaja, atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga. Itu adalah puasa yang kita lakukan setiap saatnya. Namun, kita tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka puasa yang seperti ini, tidak memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan kita. Hanya yang kita dapatkan adalah rasa lapar dan rasa haus. Puasa yang kedua adalah puasa khusus. Puasa ini, yang dimiliki oleh sebagian orang-orang soleh. Yaitu, mereka berpuasa selain menjalankan kewajiban. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, mereka pula menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, atau mengurangi kesempurnaan puasa. Seperti halnya, hal-hal yang membatalkan puasa dikatakan oleh Nabi SAW. Khamsun yufaktir nasa'im lima hal yang dapat menghilangkan pahala orang yang berpuasa. yaitu, al-ghibah, al-kizbu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminu al-kazibah, wal-nadharu bi-shahwah. Dusta, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, serta memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan syahwah. Maka, dari lima hal ini adalah contoh dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Artinya, apapun bentuk kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dapat mengurangi dan menghilangkan pahala puasa kita. Begitu juga, menjauhi hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa, seperti selalu menghayalkan makanan, mengidamkan makanan, karena tujuan puasa bukan kita berbuka, namun menjalankan kewajiban dan merasakan betapa susahnya lapar, sehingga kita teringat saudara-saudara kita muslim yang lain yang memiliki kekurangan. Serta, dengan lapar yang kita rasakan, kita bisa mengekang nafsu kita, sampai ke titik lemah yang dia tidak bisa mengajak kita, ke dalam kemaksiatan. Maka dari itu, setelah kita mengekang nafsu kita, kita akan mudah untuk melakukan ketaatan dan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Nah, itulah bentuk puasa yang khusus. Namun, puasa yang ketiga, yaitu puasa khususil khusus. Khusus dari yang khusus. Ini adalah puasanya para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Puasa bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang merusak kesempurnaan, tapi mereka puasa daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di hatinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ada pun yang lainnya hanya sekedar lewat dan berlalu. Itu tidak mempengaruhi apapun daripada mereka, itu adalah bentuk puasa khususil khusus. Maka, minimal kita harus bisa masuk ke dalam puasa yang khusus. Sehingga puasa kita bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, Rasulullah s.a.w. bersabda tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa, bau mulut yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa, dia bau tersebut lebih indah, lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasul s.a.w. bersabda Man soma ramadana imanan wahtisaban Ufira lehu ma taqadda ma min zambih Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, ia akan dihapus dosanya, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa yang telah berlalu dengan syarat berpuasa, beriman kepada Allah dan melakukannya secara ikhlas. Maka dari itu, orang yang berpuasa di bulan Ramadhan adalah bentuk kesabaran. Asawmu minasabri Puasa itu bagian daripada kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah Sabar, balasannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadhan juga, terdapat hal-hal yang istimewa dari sejarah umat Islam seperti terjadinya Perang Badar. Kemudian terjadinya turun Al-Quran tadi kita terjadinya Perang Badar. Terjadinya Perang Badar juga terjadinya Malam Laylatul Gadar. Malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Inna anzalnahu fi Laylatul Gadar Aku turunkan Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala di Malam Laylatul Gadar. Taukah kalian apa itu Laylatul Gadar? Laylatul Gadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Bisa kita bayangkan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Malam Laylatul Gadar satu ibadah sesaat ibadah nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Hal itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sudah semestinya kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat. Kita isi bulan-bulan Ramadan dengan penuh dengan ibadah maka pasti Malam Laylatul Gadar akan kita dapatkan. Baik kita rasakan maupun tidak kita rasakan sehingga kemuliaan bulan Ramadan kemuliaan Malam Laylatul Gadar akan kita miliki dan akan kita rasakan. Sehingga Nabi pun menyatakan di dalam hadisnya Bila orang-orang yang ahli ibadah atau para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan maka umatku akan berhayal umatku akan berangan-angan umatku akan berkeinginan seluruh tahun diisi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan Ya Allah mudahkan sampaikanlah kita di bulan Ramadan bantu kita untuk menjalankan di malam-malamnya beribadah kepada Allah di siangnya dengan berpuasa jauhkan kami semua daripada perbuatan-perbuatan dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh